Kementerian Perhubungan Pesawat Kelas Ekonomi bagi penerbangan domestik Aturan tersebut ditargetkan akan selesai pada pekan depan Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Penurunan tarif batas atas tiket pesawat ini dilakukan dengan mencari harga pokok atau HPP Yang didasarkan pada on-time performance, harga aftun, nilai tukar dolar Amerika, serta faktor beban dari penerbangan Penurunan tarif batas atas diprediksi berada pada kisaran 15% dari level sebelumnya Kemenhuk memastikan rencana penurunan tarif batas ini sudah dikomunikasikan dengan maskapai penerbangan Kementerian juga sudah menghitung soal biaya operasional yang dikeluhkan maskapai bila terjadi penurunan tarif batas atas Harga pokok itu didasarkan dengan on-time performance Yang kedua dari haftur, dolar, terus didasarkan dengan plot faktor Yang didasarkan itu ditemukan setelah satu angka harga pokok rata-rata Dan dengan dasar itu berarti kita masih ada ruang untuk bisa menurunkan batas atas Perubahan tarif batas atas dilakukan sesuai dengan wewenang pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Menurut Undang-Undang tersebut, Kementerian memiliki wewenang untuk menentukan tarif batas atas Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat termasuk daya beli Kementerian optimis perubahan tarif batas atas akan efektif menekan harga tiket pesawat Jakarta Bernadetta Ginting, Dede Rudy, IDX Channel